musik 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 intro my channel hari ini kita bahas tentang ibu eksklusif pumping seperti nama channel ku jadi aku ini adalah ibu eksklusif pumping ini yang akan kita bahas ya stay tune ibu eksklusif pumping itu apa sih ibu eksklusif pumping atau ibu epping adalah ibu yang memberikan asik dengan tidak menyusui langsung kepada bayi tapi dengan media lain bisa dari latar belakang yang berbeda-beda ada yang bayinya bingung puting lah apalah kalau aku sendiri menjadi ibu epping karena anakku bingung puting jadi tidak paham tentang masalah menyusui resiko jadi mam epping resikonya karena kita tidak menyusui langsung otomatis produksi asik kita terancam kalau kitanya males pumping sehari ibu epping itu harus pumping 8 kali jadi kalau misalkan kita males atau banyak kegiatan misalkan sehari jadi 4 kali 3 kali nah produksi asik kita terancam turun Oh no selain itu ibu epping juga punya peralatannya banyak ribet Hai misalkan ya alat utamanya ibu epping itu pasti pumping pumping terus sterilizer walaupun sterilizer bisa nggak perlu beli bisa cuman kita harus sering sterilisasi botolnya kalau banyaklah peralatannya resikonya lagi mam epping juga eh bukan cuman busui yang menyusui langsung ya yang bisa lecet mam epping juga bisa lecet kalau pumpingannya alat pompanya nggak cocok resikonya lagi kalau pergi kemana-mana peralatannya banyak banget seperti yang dibawa cooler bag terus kalau ngilap di hotel harus ada kulkasnya kalau enggak ya kejar tayang ribet kan misalkan bayi udah lapar harus pompa dulu resikonya lagi waktu kita sering luangin waktu buat pumping kalau kayak aku ya ironis Hai ibu rumah tangga Hai tapi malah jadi mam epping malah jadi mam epping itu berat tapi ini adalah pilihan terbaik kalau udah nggak bisa nyusuin lagi mam epping harus konsisten walaupun tengah malam tetap harus pumping ya kewajiban kita karena kalau nggak kayak gini masih bisa nurun sampai kapan nih sampai dua tahun jadi mam epping itu adalah pilihan terakhir yang bisa diberikan kalau udah segala perjalanan usaha kita lakukan misalkan dua relaktasi udah apa masih nggak bisa pamping bikin urat putus ya kalau alat pumpingnya pakai sedot debu enggak ya sayangnya jangan takut untuk pumping apakah sih bakal seret lama-kelamaan kalau cuma pumping ya kalau pumpingnya males tadi kita harus ingat bahwa prinsip kerja asih itu supply by demand kalau kita sering pumping ya bakal tetap keluar asinya bisa nggak sih mam epping sampai dua tahun ya kasih asih sampai dua tahun bisa bisa banget asal rajin pumping tantangan jadi mam epping itu mesti konsisten pernah denger kata-kata dari citra ayu mustika nggak pumping anak gue makan apa kita harus yakin kita bisa karena udah banyak juga kok yang berhasil sampai dua tahun kalau kalian ngalamin yang namanya bingung puting atau apa dari pada menjadi mam epping mendingan coba relaktasi apalagi kalau umur bayinya masih di bawah 8 minggu lebih mudah kalau bayinya lebih muda semakin kesini bahkan semakin sulit ya kalau jadi mam epping juga perlu dukungan aku tetap mengajak kalian kalau misalkan masih ada kesempatan kalian untuk nyusuin lagi nyusuin lagi ya tapi kalau udah yang terlanjur jadi mam epping yuk kita berjuang sama-sama kita pasti bisa oke terima kasih sudah nonton stay tune terus di channel aku karena aku akan bagi-bagi tips terus tentang perjalanan hidupku dan pengalamanku menjadi ibu eksklusif pumping selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati